Ini saya lupa Dalam rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 2022 Bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Muko-Muko Satlantas Polres Muko-Muko Menggelar acara pencarian bakat pencerama Cilik Acara tersebut dihadiri Bupati Muko-Muko Sapuan Wakil Bupati Wasri Kepala BRI Cabang Muko-Muko Kepala Departemen Agama Kabupaten Muko-Muko Beserta undangan lain Acara dipimpin Kasat Lantas Polres Muko-Muko AKP Ferry Oktavian S.I.K. menurut Ferry Tujuan digelarnya acara pencarian bakat da'i cilik atau pencerama cilik Jika mereka sudah besar nanti diharapkan bisa menyampaikan kepada masyarakat Tentang berbagai peraturan lalu lintas Sementara Wakil Bupati berharap Para peserta ajang pencarian bakat da'i atau pencerama cilik Yang jumlahnya mencapai 40 orang dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Muko-Muko Setelah menjadi ustad nanti jangan lupa memberikan arahan tentang peraturan lalu lintas Karena kurangnya pemahaman cara berlalu lintas dengan benar Berakibat banyak terjadi musibah lalu lintas di Kabupaten Muko-Muko pada khususnya Di Provinsi Bengkulu pada umumnya Dalam kegiatan lomba ini untuk para juara sebagai berikut Juara 3 atas nama Anissa Kurnia Hidayat asal sekolah MI Hidayatul Muhtadin juara 2 atas nama Firzi Masidik Palma asal sekolah SMPN 13 Muko-Muko Adapun untuk juara pertama jatuh di tangan Hakes Sabara Kalib SDN 03 Muko-Muko Dari Kabupaten Muko-Muko Metro Update TV Burhan dan Hidayat Saleh melaporkan Berantapan dan notisi pemerintah Ada kebutuhan para zio gitu Masyarakat mudah-mudahan dengan adanya lomba daik jelit ini Yang saya katakan tadi bisa masyarakat puas bisa memahami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!